Intro Halo weekenders, buat kalian yang ingin pergi ke Jogja naik KRL Solo Jogja jangan bingung lagi, begini caranya dengan simak video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe Kereta Railway Street atau KRL Solo Jogja resmi beroperasi secara komersial sejak 10 Februari 2021 Kereta Prambanan Express, KA Pramex biasa disebut sebelumnya melayani rute ini sekarang hanya tersedia untuk penumpang lintas Yogyakarta Kutuarjo bila KA Pramex berhenti di 7 stasiun kemudian KRL Solo Jogja adalah 11 stasiun diantaranya ada stasiun Solo Balapan, Purwosari, Gawo, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguo, Lempuyangan, dan Tugu Yogyakarta Nah, buat kalian yang ingin pergi ke Jogja menggunakan KRL Solo Jogja berikut langkah-langkahnya, simak baik-baik Yang pertama, cek jadwal kereta Mudah dan praktis kamu bisa mengecek jadwal kereta, tarif hingga kepadatan stasiun melalui aplikasi KRL Akses Ikuti panduan pada aplikasi untuk membuat dan mengaktifkan akun anda Yang kedua, tidak perlu ke loket Siapkan pembayaran melalui link aja atau uang elektronik atau biasa disebut e-money seperti Vice BCA, BRI Breezy, BNI Tap Cash, dan Mandiri e-money Bila tidak memiliki salah satunya, kamu harus membeli kartu multitrip atau biasa disebut KMT KMT bisa dibeli di Indomaret atau di loket stasiun Harganya beragam sesuai tipe Ada yang Rp30.000 dengan saldo Rp10.000 untuk KMT reguler Ada Rp50.000 dengan saldo Rp15.000 untuk KMT ekspresi Dan Rp50.000 dengan saldo Rp15.000 untuk KMT special edition Cukup 1 kali beli, KMT berlaku selamanya tanpa kada luarsa Bila kartu rusak, kamu bisa melakukan penggantian gratis selama 7 hari sejak aktifasi Isi ulang kartu bisa dilakukan di loket stasiun, mesin otomatis yang tersedia di stasiun, serta gerai Alphamart atau Indomaret Dan yang terakhir, cara menggunakan KMT Mesin pembaca saldo KMT bisa digunakan untuk mengecek saldo Kamu juga bisa melihat saldo KMT melalui aplikasi KRL Access pada ponsel Android yang memiliki fitur Near Field Communication atau biasa disebut NVG Bila harus mengisi ulang via mesin isi ulang KMT, pastikan uang kertas yang digunakan tidak terlipat Selanjutnya, tap in atau tempelkan KMT pada gate keberangkatan Untuk memudahkan, lakukan dengan tangan kiri karena posisi gate di sebelah kiri tubuh Setelah itu, kamu tinggal menunggu KRL di peron yang telah ditentukan Ketika sampai di stasiun tujuan, kamu harus melakukan tap out pada gate Lakukanlah dengan tangan kanan karena posisi gate di sebelah kanan tubuh Nah, mudah bukan? Selalu terapkan protokol kesehatan saat berpergian Dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer atau tisu basah sebagai alternatif bila tidak menemukan air untuk mencuci tangan Untuk tarif KRL Solo Jogja adalah Rp 8.000 per flat Jauh dekat sama saja Dan gratis untuk anak-anak dengan tinggi kurang dari 90 cm Nah, itu dia langkah-langkah cara naik KRL Solo Jogja dan juga tarifnya Tonton terus video lainnya hanya di weekend.id Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!